Intro Sempat tertunda keberangkatannya karena terpapar COVID-19 Sebanyak 13 calon haji asal Kabupaten Krobokan, Jawa Tengah akhirnya bisa bernafas legal Pasalnya, dari hasil tes PCR calon jamaah haji tersebut dinyatakan negatif Ketiga belas calon jamaah haji yang sempat tertunda keberangkatannya Karena terindikasi terpapar virus COVID-19, yakni jamaah haji asal Kabupaten Krobokan Yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 dan 4 ini, mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Hingga saat ini, masih ada 8 calon haji lainnya yang menunggu open seat di kloter berikutnya Sementara, hingga hari ke-6 Embarkasi Solo sudah memberangkatkan sebanyak 2.500 calon haji Jumaah calon haji yang sudah diberangkatkan ini terbagi dalam 7 kloter berbeda Sementara ini, Embarkasi Solo sudah menerima kembali kedatangan dan memberikan layanan ibadah haji Sebanyak 2.872 calon haji Terbagi dalam 8 kloter berbeda Selanjutnya, hingga hari ke-7 besok, Embarkasi Solo bersiap menerima kedatangan cuma calon haji Kloter 9 dan 10 yang berasal dari Kabupaten Kudus dan Kabupaten Kendal Dari Boyolali, Jawa Tengah, Torik Lasono, MTV Jateng, mengabarkan Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah Terima kasih.